Alarm Bahaya Timnasan Indonesia U23 Jelang Semifinal Jika menilai dari performa para pesaing, kans timnasan Indonesia U23 harus melewati jalan terjal di Seagames 2021. Sebab tiga pesaing timnasan Indonesia U23 melaju ke partai semifinal dengan bekal catatan apik dan penampilan apik. Pelatih timnasan Indonesia U23 Sintayang memikul beban berat pada Seagames kali ini, di mana pelatih asal Korea Selatan itu dibebani target menulang medali emas, sebuah pencapaian yang tidak dirasakan Indonesia sejak Seagames 1991 Manila Filipina. Timnasan Indonesia U23 baru saja merampungkan langkah awal perjalanan meraih medali emas Seagames 2021. Tim meramputi keluar sebagai runner-up grup A dengan koleksi 9 poin. Timnasan Indonesia U23 sudah dinanti lawan berat di semifinal. Timnas Thailand U23 yang merupakan langganan beraih emas Seagames sebanyak 14 kali itu akan menjadi lawan Eki Molona Fikri dan kolega di partai semifinal. Timnas Thailand U23 sejatinya memulai Seagames 2021 dengan kurang meyakinkan. Kejah berang muda julukan Thailand U23 secara mengejutkan takut 1-2 dari timnas Malaysia U23. Namun, timnas Thailand U23 tampil menggila di tiga laga berikutnya. Timnas Singapura dan Kamboja U23 masing-masing dibobol sebanyak lima kali oleh anak kasut Aleksandri Manopolking tersebut. Ketika menang tipis 1-0 atas Laos U23 di laga pembungkas Fasadrum, Manopolking mengistirahatkan banyak pemain pilar. Pemain-pemain kunci seperti Korawistasa, Kona Patuapan, dan Benjamin James Davis di parkir. Manopolking sendiri mengatakan sengaja merotasi pemain agar skuadnya dalam kondisi terbaik pada partai semifinal melawan timnas Indonesia U23 pada Kamis 19 Mei 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Karena itu, timnas Indonesia U23 harus ekstra waspada. Terlebih, Thailand memiliki rekor apik di ajang SEA Games. Sekedar informasi, Thailand merupakan tim dengan pengoleksi medali emas terbanyak pada cabang olahraga sepak pula SEA Games dengan koleksi 14 medali emas. Perjuangan timnas Indonesia U23 tidak selesai begitu saja, andai berhasil melangkai timnas Thailand U23. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi timnas Vietnam U23 atau timnas Malaysia U23 jika melaju ke partai final SEA Games 2021 yang berlangsung pada Minggu 22 Mei 2022. Untuk itu, mari kita tetap dukung dan doakan agar timnas Garuda bisa bermain di babak final dan menjadi juara. Terima kasih telah menonton!